Oke, kalau kita lihat, kalau dari sekilas, hidung sangat berbeda ya. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Aduh, jadi udah lama banget ya. Gue kagak upload, gue ngerasa kayak lama banget gitu ya. Kayak kangen gue sama kalian PTW. Karena gue lagi badan yang gak fit beberapa hari, jadi gue kagak up konten. Sorry, sorry, sorry. Sebenernya gue mau up tiap hari ya, tapi emang kondisi bahan tidak mendukung. Nah, daripada lama-lama, langsung aja yang belum klik tombol subscribe, silahkan di klik tombol subscribe ya di bawah. Karena subscribe itu gratis. Dan disini kalian pasti sudah tahu kita bakal nge-reaction video yang dimana membuat video ini agak viral. Bukan agak viral, tapi emang viral. Katanya si Jokowi ya, itu pake ijasa palsu. Ini gue agak serem reactionnya ya. Tapi gak apa-apa, kita bakal ngebahas juga berita-berita yang beredar. Kayak ngantuk gitu guys. Tapi kalau gue ngantuk kayak gini, gue misalnya minum air tentu saja sih. Air utama gue Indomaret ya. Kenapa gue rekomendasiin ini? Karena ini sangat murah ya. Gak, gak, gue gak di-endorse. Tapi emang gue aus aja. Aduh. Ngantuk sih sebenernya, tapi ya udahlah. Kita bakal nge-reaction ini seharusnya ya. Btw kita balik lagi. Ngebahas Jokowi, Bapak Jokowi. Harusnya sih Jokowi sih pemimpin yang udah bagus ya. Dia selalu cepat tanggap ya tentang sesuatu hal, berita-berita yang lagi naik. Dia langsung tanggepin ya. Itu cepet lah berarti. Dan menurut gue hal-hal yang menarik banyak lagi sih. Kayak Rusia, Ukraina, macem-macem lah ya. Yang dilakukan Pak Jokowi, Papua, Jalan. Wow. Tapi kenapa kalian ya yang udah dapet presiden kayak gini, selalu mencari kesalahan gitu. Tidak ada yang sempurna di dunia yang inget ya. Tidak ada yang sempurna. Oke, daripada gue banyak-banyak ngomong langsung aja. Kita mulai sekarang. Oke temen-temen. Jadi untuk berita viralnya, yang pertama ini gue udah nemuin. Ini berita viralnya. Benarkah ijasa UGM Jokowi? Palsu. Wow. UGM Universitas Ternama dong ya. Universitas Gajah Mada. Let's go. Kita dengerin ya. Jokowi dalam ijasa S1 dari Universitas Gajah Mada adalah palsu. Akun Facebook It's Supal membagikan narasi ini pada 23 Februari 2021. Dalam ungg... Wait. Nah, jadi... Yang bikin konten ini meludak. Ini dari ijasa... Supal. Ini dari akun Facebook. Katanya inilah yang bikin meludak. Unggahannya. Ia membandingkan struktur wajah Presiden Jokowi di dalam ijasa dengan foto terkini. Benarkah foto Presiden Jokowi dalam ijasa S1 palsu? Dan disini beritanya yang viral juga. Dia membandingkan. Yang dimana foto ini palsu, teman-teman. Dia membandingkan wajah kayak... Presiden yang sekarang. Dibandingkan sama foto yang lama. Ya jelas beda, toh. Bapak kalian pun orang yang sudah berumur dengan anak mudanya. Pasti beda, dong. Huau sekali kalau sama. Emang ada yang sama. Cuma, pasti beda, dong. Nggak perlu jauh-jauh sih sebenarnya ke orang tua kalian. Nggak mungkin dia selalu mirip, terus tidak mungkin, ya. Ada aja, ya. Oke. Dari hasil penusuran kami, isu serupa sudah pernah beredar sebelumnya. Terhitung, kami sudah mempublikasi dua artikel klarifikasi soal hoax ijasa palsu Jokowi dalam artikel cek fakta medcom.id. Kepala Bidang Humas UGM, Wiwit Wijayanti, melalui pesan singkat kepada medcom.id, menegaskan keaslian ijasa milik Presiden RI tersebut. Ia menjelaskan, ijasa Presiden Jokowi dikeluarkan pada 5 November 1985. Kesimpulannya, Klaim bahwa... Itu sudah benar, ya. Kalau foto Presiden Jokowi dalam ijasa S1 palsu adalah salah. Nah, ada berita ini salah, Nehe. Ini mantap nih, medcom begini dong. Mendukung yang bagus-baik. Tentu saja, gue bakal membaca komen dari teman-teman semua. Oke. Ijasa Haku kenapa nggak dibuat hoax Presiden Jokowi orang baik? Pasti banyak yang fitnah, udah biasa. Itulah ya. Selalu mencari kesalahan, ya. Ingat, tidak ada orang yang bersih. Contoh. Kertas. Ketika kalian bisa melihat titik hitam di sini, Nah, itu. Kalian selalu mencari kesalahan, tetapi kalian tidak melihat sebuah kebaikannya, ya. Di kertas putih ini, Ah, gue suka bingung deh kalau orang yang selalu berpikir hal-hal yang negatifnya saja. Padahal banyak hal yang kebaikannya, ya. Dan di sini Presiden kita yang dimana sudah benar-benar kayak membikin PPSI keren, gitu kan. FIFA sampai datang ke Indonesia. Dia pemimpin G20. G berapa? Itu kan hal yang tidak mudah, ya. Mendapat kepercayaan seperti itu. Kedurun-kedurun lagi sepi orderan, ya. Kalau memang palsu, pasti alumni-alumni UGM seangkatan udah protes. Kemana, kemana. Gak mungkin jadi pres Jokowi diundang ke UGM. Ketemu dos bimbingannya benci. Jangan berlebihan dosen. Dosa. Sorry ya, gue bacanya kayak efek-efek pake obat tidur, gitu ya. Efek ngantuk, guys. Tentu saja dosen-dosen pasti iya juga, ya. Ini itu satu clue yang di luar bola, sih. Iya juga, kalau dia kagak lulusan UGM, mana ada yang kenal, ya. Tapi, ada yang kenal, gitu. Oke. Sekarang, kita bakal ngomongin perbandingan muka yang lagi viral, ya. Muka Jokowi. Oke, ini langsung gue cariin videonya. Nah, ini dapet. Oke. Jadi, disini coba perhatikan, sama atau tidak. Dari dokter Tifa. Semoga Jokowi yang presiden tidak pernah mengaku. Ini sebagai foto wisudanya, ya. Oke. Sebagai dokter yang lulus mata kuliah anatomi 15 SKS, pasti tahu hidung, bibir, dan gigi foto sebelah kanal adalah milik dua orang yang berbeda. Wow. Kalau udah ngebahas anatomi, berarti anatomi gue nilainya selalu merah, ya, kuliah. Kalaupun Jokowi lulus dari asli UGM, pasti punya foto wisuda sendiri. Dia lulus tahun berapa? Eh, gue aja nggak ada foto wisuda, guys. Jadi, santai aja, gitu. Oke. Kita bandingin, ya. Kita bandingin, ya. Ini, ini yang memperkuat dokter Tifa, dia bilang ini beda. Oke, ini foto Jokowi. Nah, dia coba membandingkan hidung dan mulutnya. Oke, kalau kita lihat, kalau dari sekilas, hidung sangat berbeda, ya. Oke. Hidung sangat berbeda. Tapi, kalau kita lihat lebih jernih lagi, coba berlebih jernih lagi, hidung itu masih sama, guys. Tulang hidungnya. Karena, kenapa? Posisi fotonya kayak gini. Lihat, ekspresi dari bibir dari Pak Jokowi ini berbeda, guys. Dia di sini sedikit senyum. Oke, sedangkan yang ini sedikit biasa aja, kayak ekspresi tanpa ekspresi, ya. Dan, kalau kita lihat juga dari bentuk wajah, ini masih sama, sih, bentuk wajahnya. Lihat, nih. Nah, ini. Masih sama, dia. Hidung pun masih sama. Dia kayak titik di bagian tengah ini, ya. Kita lihat tulang hidungnya, ya. Masih sama. Coba kalau bapak yang bawah ini, gelu yang B ini, itu nyenggir. Ya, so, tidak tahu. Bakal-bakal mirip kayak gini atau tidak. Dan, kalau kita lihat lebih jernih lagi, ini bibir, ya, hampir sama. Tapi, itu dokter yang kuliah dari anatomi, ya. Gesel, gue juga nggak tahu. Apakah bentuk hidungnya sama? Buat gue, berbeda tapi sama, gitu. Masih ada unsur kesamaannya, sih. Walaupun kita lihat, nampak sekilas beda. Coba kalau lo orang perhatiin di sini, ada banyak hal yang bisa kita ambil kesamaannya. Ya, itu bukan si joki. Joki drag. Kakak, nggak sama uang foto muda dibandingin foto tua. Ini loh. Ini loh. Maksud anak tadi, ya. Maksud anak tadi, kita war de hono ini pintar sekali. Itu gue suka. Gue suka sekali. Ini harus gue klik tombol like, ya. Tombol like itu harus ada untuk orang-orang yang pintar seperti dia, gitu. A dan B, sama. Cuma beda tersenyum dan tidak, Pak Joko. Eddie, kamu pemikirannya sama dengan aku, toh. Yuk, sok. Kita adalah pendukung Jokowi. Buat gue sama, sih, ya. Buat gue sama, teman-teman. Cuma ini kenapa dokter Tiva ini, itu tidak percaya kalau itu sama, gitu. Ya, oke, 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 oke. Gue nggak munculin statement baru lagi. Tapi di sini gue nemuin video. Yang dimana sekarang foto. Kalau di sini, kita bakal baca, ya. Jokowi digugat soal ijasa palsu. Ini fakta tentang SMA Negeri Sembilan Surakarta yang tak banyak diketahui. Oke. Tribun.com. Isu terkait ijasa palsu Presiden Jokowi Dodot atau Jokowi kini ramai diperbincangkan di media sosial. Soal satu diperdebatkan netizen, ya kini soal ijasa SMA Jokowi. Betahui Presiden Jokowi merupakan lulusan dari SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1980. Wow. Itu gue belum lahir, sih. Apakah kalian sudah lahir? Tulis di kolom komen. Sekolah itu dahulu bernama Sekolah Menengah. Pembangunan Persiapan SMPP. Wow. Kalau dulu ada P-nya. Kalau sekarang SMP. Eh, ini ngebahas soal isu dia kuliah atau gimana sih? Sementara di Wikipedia tertulis SMA Negeri 6 Surakarta berdiri pada tahun 1985. Oke. 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 Kok gak masuk akal? Oke. Gimana caranya dia bisa sekolah? Tapi berdirinya 1985. Dengan nama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan SMPP. Sama ya, SMPP. Nomor 40 Surakarta. Jasa Jokowi SMA dianggap palsu karena lulusan pada tahun 1980. Hmm. Menarik, menarik. Konspirasi baru lagi. Sementara SMA Negeri 9 Surakarta baru berdiri pada tahun 1985. Wow. Dan inilah yang memicu perdebatan netizen. Dunia maya. Wow. Wow. Oke. Ini adanya yang berarti ada. Tadi membandingkan foto. Sekarang membandingkan tanggal akhir. Wow. Pak Presiden yang sabar ya. Anda selalu dicari kesalahannya. Sekolah di sini juga ada kok sekolah yang ada terus karena nggak ada murid jadi buyer. Oke. Lah, Pak Jokowi tahu saya juga kuliah kan? Hmm. Oh, tentu nggak nyampe. Sekolah bisa saja berubah. Nama. Tempatku dulu STM. Gafikan. Sekarang jadi SMPK Negeri 4. Palsu apa nggak yang penting kan membawa Indonesia maju. Perdebatan yang paling penting adalah ini sih. Dari triwi ini kayak boom. Mengakhirkan semua perdebatan. Gue suka ini. Itu aja sih. Ya. Pak Presiden Jokowi. Tapi di sini Bapak Kaisang ya. Bapak Kaisang di sini kayak memberikan tanggapan. Jokowi di Google. Nah, ini kayak Bapak Kaisang ya. Intinya di sini. Oke. Putra Sulung, Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rekambung Raka. Angkatan bicara soal Presiden Jokowi yang dilaporkan ke pengadilan negeri PN Jakarta. Diduga menggunakan ijasa palsu saat mengikuti pemilihan Presiden Pilpres tahun 2019. Kalian tuh kenapa tuh? Aku pun tak paham ya teman-teman. Kalian kayak pengen menjatuhkan di tahun 2022 saat Pak Jokowi sudah banyak memperbaiki infrastruktur gitu. Gue heran sekali sama kalian ya guys. Kayak pembangunan tol banyak. Kayak emang keren. Menurutnya jika ayahnya tersebut menggunakan ijasa palsu, sudah dipastikan tidak bisa mengikuti tahap pemilihan kepala daerah. Dalam kurung Pilkade Solo, DKI Jakarta maupun Pilpres tahun 2019. Riwayat pendidikan Pak Jokowi yang sesuai itu, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah. Sehingga kata ayah yang selain itu, Presiden Jokowi menggunakan ijasa palsu saat mengikuti Pilpres tahun 2019. Ini anaknya aja pinter ya. Ya toh mereka nggak bisa gitu daftar Pilpres kalau nggak ada ijasa ya. Dan kalau ijasa palsu itu pasti langsung ketahuan guys. Tentu saja ya, orang-orang yang dulu yang ngajar di situ pasti pada buka suara semua tentang Pak Jokowi. Saat dia dari pertama kepilihan Presiden. Tapi kalian ini kenapa gitu ya, selalu menjatuhkan orang ya. Aduh, oke gimana guys? Mungkin videonya singkat aja ya. Gimana menurut pendapat kalian teman-teman tentang video ini ya. Yang bilang Pak Jokowi itu hanya berbohong. Itu ijasanya palsu. Ya lebih masuk akal dari Kaisang sih. Oke, menarik. Pendapat kalian di bawah kolom komentar ya tentang Presiden Jokowi. Wuh, ngantuk guys. Selamat tidur. Sampai ketemu next video. And see you.